Hei, halo pemirsa apa kabar? Aduh, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi, tentunya bersama saya DK. Saya lagi asik, tadi lagi main game, jadi biar gak kalah sama yang kebanyakan anak-anak sekarang, lagi demam Pokemon Go. Saya jadi pengen bikin DK Go. Nah pemirsa, mudah-mudahan Anda tidak seperti saya yang tadi sempat hampir lupa bahwa kita sudah berjumpa kali ini, karena saking asiknya, ternyata banyak juga orang yang saking asiknya menghabiskan waktu, lupa diri, lupa waktu, karena sibuk main game, termasuk salah satunya yang sekarang lagi ngehits Pokemon Go. Nah, apakah Anda termasuk salah satu orang yang asik terjebak dalam permainan game online? Kita ngobrol bareng saya, tentunya dalam DK Show. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng tidak jauh-jauh soal game, soal games online, soal dunia digital, dengan salah seorang gamer profesional yang katanya sih awalnya bermula dari sebuah hobi, tapi lama-kelamaan sekarang menjadi sebuah profesi. Langsung saja, tamu istimewa saya kali ini, kita sambut CEO Nixia Gamer, Monica Carolina. Hai Nixia, apa kabar? Apa kabar? Wih, gayanya memang gamer sejati ya. Please, silahkan, silahkan duduk. Saya mau nanya dulu, namanya Monica Carolina, kenapa jadi Nixia? Karena itu nickname aku di game. Nickname game, sejak tahun berapa? Aku pakai nickname itu sejak tahun 2007. 2007? Oh, udah lama ya? Udah lama banget. Jadi nge-game itu sejak tahun 2007? Ya, kalau nge-game sih dari kecil pasti. Oh, dari kecil? Kayak kebanyakan anak-anak kan suka main game dari kecil ya. Kalau untuk dunia kompetitifnya, aku baru mulai di 2008. Itu ikut kompetisi game, kayak gitu, dan join di turnamen-turnamen. Itu masih sekolah waktu itu? Masih. Masih ingat nggak kelas berapa waktu itu? Kalau nggak salah, kelas 2 atau kelas 3 ya? Kelas 2 SMA. Oh, tapi memang sejak kecil seneng banget ya sama yang namanya game begitu? Seneng banget sih, tapi nggak terlalu sampai yang adik banget gitu. Aku pasti masih bisa bagi waktu antara sekolah sama main game. Waktu itu, waktu masih sekolah sama main game, komposisi sekolah sama game berapa jam? Pokoknya kalau waktu luang, di luar semua pekerjaan rumah, udah selesai semua, baru aku main game. Tapi kebanyakan lagi, aku mainnya di weekend. Oh, weekend. Ke sekolah nggak bawa ini dong, nggak bawa gadget gitu? Enggak, enggak. Enggak kan? Enggak. Atau malah pas jam istirahat ngumpul bareng sama teman-teman, main game bareng gitu? Enggak juga, aku lebih suka di rumah mainnya, di konsol di PlayStation 1. Oh, PlayStation. Ngomong-ngomong, nama Nixia itu dipilih kenapa dan artinya apa? Enggak ada artinya, karena nama aku Monika dan nama panggilan di rumah itu Nick. Oh, Nick. Jadi aku nggak mau... Oh, dari Monika itu Nick gitu kan? Iya, jadi aku nggak mau orang di luar tuh manggil aku Mon. Aku pilih Nick, tapi yang lebih keren, yang lebih gaming-gaming gimana. Oh, aku dapat nemunya Nixia pakai. Nick itu nama panggilan Monika, biar lebih nge-game banget gitu, Nixia gitu kan. Terus itu bawa-bawa apa kemana-mana tuh Nixia? Ini headset gaming pastinya, dan ini laptop gaming. Jadi beda dengan laptop biasa. Dan ini untuk spesifikasinya udah pasti paling tinggi buat mainin game terbaru, udah kuat. Dan kalau untuk headset ini, aku headsetnya wireless. Dan ini lebih... Itu buat denger musik bukan? Enggak, ini khusus buat game. Jadi laptopnya juga khusus buat game, headsetnya juga? Jadi ini lebih bisa denger step musuh. Kan kalau misalnya aku main gamenya FPS tembak-tembakan. Jadi itu kayak ada taktiknya dengan posisi musuh di mana. Ini kalau pakai headset yang sesuai gaming, membantu banget. Apalagi ini wireless nggak ada. Jadi ini memang khusus ya buat game ya? Iya. Nggak bisa dipakai untuk kepentingan lain? Bisa sih, tapi nggak semaksimal. Nggak semaksimal, ya sayang juga kali ya. Yang khusus buat musik misalnya, nggak semaksimal gitu. Karena khusus? Tapi bisa semua dengan apa-apa jauh, Ustaz. Berarti mahal dong ya? Ya, nggak semahal yang khusus musik sih sebenarnya. Berapaan sih kalau yang headset itu? Ini kalau ini headsetnya 2 jutaan. 2 jutaan. Itu memang rata-rata harganya segitu? Iya. Tapi sih ini karena wireless... Boleh pinjem nggak? Boleh, boleh. Boleh pegang? Boleh. Nah, pegang doang. Ini wireless... Kalau saya pakai boleh dong? Ini nggak ada kabelnya. Oh, nggak ada kabelnya? Iya, aku colok sebenarnya pakai wireless gitu. Ini nyaman dan... Ah, ya. ST1, nasi kabur 2. Ya, apalagi... Jadi nanti mendengarkan apa di sini? Mendengarkan suara teman, suara musuh, step-step. Dalam kaki, misalnya musuh ini ketawa nih ya di sini. Oh, lebih hidup dong ya? Lebih hidup. Dan positioningnya itu kan itu kayak 7.1 surround gitu. Jadi, karena main game itu butuh banget ya, ST. Kayak pilot ya? Kalau ada game ininya nggak yang kayak jadi pilot... Ada simulator. Ada simulator gitu ya? Simulator. Lebih asik ya pakai gini ya? Ini mikrofonnya ya? Iya, mikrofonnya. Soalnya kalau main game online, pasti kita butuh komunikasi sama tim. Tim kan penting banget kita pakai voice chat. Terus yang laptop berapa harganya? Ini waktu dulu 3.000 dolar. 3.000 dolar dulu. Ini tahun lalu 3.000 dolar. Dulunya atau berapa? Tahun lalu. Oh, setahun lalu, belum lama-lama. Berarti sekitar 35-an ya? 35 juta. Yang membedakan laptop khusus buat game ini dengan laptop yang sering saya pakai buat bikin naskah itu apa? Ini spesifikasinya paling canggih. Misalnya, processor-nya ada i7 terbaru. Terus, grafikannya udah Nvidia GTX 970M. Dan itu kelasnya high-end juga. Dan kita mainin game terbaru tuh nggak bakal nge-lag. Dan kita bisa main game terbaru di mana aja. Oh, kayak ini dong ya, kayak temen saya kalau misalnya dia kan desain itu ya, visual ya. Dia kan laptopnya khusus gitu kan, karena biar RAM-nya gede gitu kan. Ya, dia juga RAM-nya gede, 16GB. Terus, hard disk-nya pakai SSD biar cepat. Tapi ntar boleh dong dibuka? Boleh. Ntar aja abis break. Nanti disiapin abis ini. Nah, Nixia, game paling favorit? Game paling favorit? Call of Duty. Oh iya, saya kenal itu. Itu kan setiap tahun ada serinya. Maksudnya saya sering dengar, tapi saya nggak pernah main. Kayaknya game tembak-tembakan. Iya, tembak-tembakan. Kenapa kamu paling seneng itu, Call of Duty? Karena ya selain ada gameplay, story-nya yang menarik. Dan itu bikin, aku ngikutin ceritanya itu setiap tahun. Oh, kamu suka tembak-tembakannya. Kamu sudah ditembak belum? Kita break dulu sambil saya pengen lihat apa isi laptopnya Nixia ya. Tetap bareng saya dalam DK Show.